Hai guys, jadi apa kabar kalian semua? Selamat tahun baru ya, ini adalah video pertama Sindian di tahun 2018 Jadi di video kali ini, Sindian akan nurutin dari voting Sindian di Instagram kemarin Kalau misalnya kalian belum follow Instagram Sindian, please do follow me here Karena Sindian sering ada yang polling Terus abis itu Sindian juga nerima banyak banget request dari teman-teman semua di Instagram Karena Sindian lebih aktif di Instagram, of course, daripada di Youtube Anyway, dari voting kemarin, Sindian nanyain kalian mau yang mana duluan Best of, best and worst of 2017 or the makeup trends in 2018 sama makeup looknya Ternyata banyak dari teman-teman yang lebih milih makeup look di 2018 also the trends So, that's what the video is about, yay! Sindian ada di sini, udah ada catatan kira-kira apa aja yang bakalan jadi beauty trend di tahun 2018 Supaya kalian siap-siap duitnya kalian nih untuk beli produk-produk baru yang bakalan keluar di 2018 Yang bakalan ngetrend nih kayaknya So guys, kalau misalnya kalian penasaran, keep on watching Jadi kita mulai dulu dengan skincare-nya Skincare di 2018 akan didominasi oleh skincare-skincare dari Korea and also Japan Yang akan populer di 2018 Yang diprediksikan oleh beberapa website seperti Fog, Harvest Bazaar, and also Refinery29.com Aku gak tau itu website apa Itu adalah, it's all about oils Jadi, oil itu akan mendominasi di 2018 Jadi, oil itu bukan hanya untuk makeup remover Tapi juga oil ada buat rambut, ada buat body, ada buat moisturizer, even crazy thing ada buat primer So, oil is for everything Kayaknya kira-kira ini pun si Neil udah liat beberapa dan banyak banget oil remover dari Korea dan oil remover dari Amerika Yang muncul dan mulai tumbuh keluar dan mulai mendominasi So, prepare yourself Di 2018 ini juga untuk hair, they're back to natural Dimana bentuk asli dari rambut mereka Jadi, beberapa di fashion week udah menampilkan rambut asli dari rambut mereka Kayak yang lurus, habis itu ada juga yang natural curls Dan banyak banget model-model yang nampilin rambut asli mereka So, instead of doing like a huge rambut singa atau rambut berapa yang kayak 80s Mereka semakin kembali ke rambut natural mereka dan semakin mencintai keindahan dari tubuhnya mereka sendiri Itu juga berlaku di makeup Banyak banget di fashion week model-model yang hampir no foundation at all Mereka nampilin their natural freckles, their natural skin texture, and also their natural skin color Dan itu akhirnya berdampak ke foundation Di foundation tahun ini mereka akan ikutin trend yang sudah dibuat oleh Rihanna atau Fenty Beauty Yaitu foundation for all shades Dikutip dari Vogue and Harper's Bazaar Bakalan banyak banget brand beauty yang akan ngeluarin foundation in many shades, in many colors for all skin types Jadi buat temen-temen semua di Indonesia yang kebingungan cari warna foundation Don't worry, 2018 gak bakalan susah-susah banget kok Dari face makeup kita lanjut ke highlighter Kalau kalian tahu di 2017 highlighter itu super mulai booming dan mulai tumbuh dan muncul It's everywhere and anywhere highlighter Like almost every brand ngeluarin highlighter Itu juga tetap berlaku di 2018 Hanya di 2018 Kayaknya Fenty Beauty Dan is a dual chrome highlighter Yang bakal super booming di tahun 2018 Dan salah satu trend yang udah diset oleh Fenty Beauty itu adalah gold highlighter It's gonna be huge in 2018 Bakalan banyak banget gold highlighter Gak cuma dipake di pipi doang Tapi juga dipake di cupid's bow And also the inner corner of the eyes And also the brow bone The gold highlighter is everywhere I feel like boom Rihanna udah memprediksikan kira-kira 2018 Apa yang bakal ngetrend kali ya Next kita move untuk eye makeup Di eye makeup tahun 2018 Kayaknya ini cukup bold And really-really kontradiksi dengan apa yang terjadi di face makeup Ketika face makeup yang mulai dari Keki Akhirnya goes into natural Eyeshadow atau eye makeup di 2018 Akan super bright bright colors Mungkin itu akan dipengaruhi oleh Pantone Color 2018 Yaitu Ultraviolet Dan mereka bilang kalau misalnya Nude eyeshadows is gonna be dead this year Jadi kalian semua yang punya nude eyeshadows yang warnanya netral-netral Sebaiknya diistirahatkin terlebih dahulu Karena udah banyak banget eyeshadows yang ngeluarin warna-warna yang super electric Like Huda Beauty and the Urban Decay and then How do I say this again? Fenty Beauty again! Mereka ngeluarin eyeshadows dengan warna-warna electric yang super berani dan yang super ngejreng Karena berdasarkan prediksi dari Pinterest 63% dari makeup trend di 2018 Hasil research mereka itu adalah Bright eyeshadow Dari mulai warnanya biru Dari mulai warnanya hijau Dari mulai warnanya purple, violet And all vibrant color yang bakalan muncul di 2018 Selain eyeshadows itu juga berpengaruh kepada eyeliner Karena banyak banget trend dari Korea dan Jepang yang mulai masuk di trend makeup di 2018 ini Akhirnya trend eyeliner diubah menjadi trend eyeliner yang super bold Beberapa model di Fashion Week bahkan menggunakan eyeliner yang super bold di atasnya Flick cat eyeliner yang super bold And also their under eyeliner yang super bold also Dan itu berpengaruh juga kepada eyelashes Diprediksikan tahun 2018 Fake eyelashes, eyelash extension, and also lash lift Itu bakal super booming dimana-mana Jadi buat temen-temen semua siap-siap deh keluarin kocek duit sedikit Untuk eyelash extension atau lash lift Because itu bakal jadi trend di 2018 But if you're cheap skin like me You can just simply go to the mini show and get these 10 pairs of eyelashes Untuk Rp30.000 harganya Mari kita pindah ke yang namanya lip Di 2017 kita liat lips itu is all about liquid matte lipstick It's everywhere It's every brand ngeluarin liquid matte lipstick On every shade From nudes into bright into everything color Tapi di 2018 Eee 2018 udah diprediksikan Kalau misalnya lipstick bullet Alias lipstick konvensional kita yang kayak gini Bakalan kembali lagi untuk booming Kenapa? Karena di akhir tahun kemarin Kylie Cosmetics barusan nge-launching their own lipstick Dan itu sold within minutes How crazy is that? Dan itu diprediksikan bakalan kembali lagi Dan selain lipstick konvensional ini Ada satu trend dari Korea dan Japan Yang also ikut masuk di trend 2018 Yaitu lip tint Tapi kebanyakan orang Korea dan orang Jepang Udah gak ngikutin trend ombre lagi Tapi instead of that Mereka bikin lip tint yang super natural Untuk bikin bibirnya kita merah merona Seperti bibir natural Jadi lip tintnya mereka dibuat senatural mungkin Dan dipake ke seluruh bibir Diikuti oleh lip gloss Karena lip gloss udah back again guys To their moment Banyak banget bakalan lip gloss yang keluar Dengan warna-warna yang aneh Atau dengan clear lip gloss Yang diikuti oleh lip tint yang super natural Untuk menunjukkan bibir yang merah merona Serta juicy dan full lips But still keep that on natural Tapi kalau misalnya kalian more on the bold side Dan kalian kepengen untuk more lebih adventure Atau lebih bermain-main banyak di makeup Ada satu trend bibir di 2018 Yang diprediksikan akan booming Yaitu metallic slash glitter lips Jadi mereka akan pake lipstick atau lip color Yang diikuti oleh eyeshadow metallic Atau eyeshadow glitter Yang mereka pake di atasnya Untuk menimbulkan kesan metallic lips Or metallic or glittery lips Yang akan kira-kira booming juga di 2018 I don't know about you guys But I think the metallic lips Is kinda okay But later It's too much for me Trend makeup di 2018 Bakalan banyak banget all-in-one product Karena banyak orang yang berpindah Dari bold makeup Into natural makeup Mereka lebih suka untuk beli makeup-makeup Yang setan atau yang paletan Dimana mereka dapet all-in-one semuanya Dan itu kayaknya akan ditelakkan oleh Banyak beauty brand Yang akan ngeluarin banyak banget All-in-one set Kalo misalnya kalian tau Makeover kayaknya udah ngeluarin Di IT Girls I don't know IT Girls palette Dimana itu ada eyeshadow Ada eyebrows And also ada blush on And also bedaknya disitu So probably it's gonna be trend in 2018 What do you think about it guys? Should we go back to the natural Or Should we stand still And pick on more bright Colorful eyeshadow Okay guys Jadi itu adalah prediksi Sindian Di trend makeup 2018 Yang kira-kira bakalan terjadi Komen di bawah Sindian pengen tau Mana yang merupakan favoritnya kalian Dan yang kalian paling tunggu-tunggu Untuk dicoba di tahun 2018 ini Dan after this Sindian akan ngelakuin makeup tutorial Based on my prediction Di trend yang tadi Jadi akan Sindian terapin di makeup tutorial Yang selanjutnya Yang after this Yang menurut aku udah booming Yang aku udah terapin Itu adalah oil guys I've already used oil On my hair On my body And on my makeup remover And even Aku udah penge smash box Primer oil Disini Boom Okay guys Gak usah lama-lama lagi Without further ado Let's go on And jump Into the makeup look Of 2018 Woo Wuhuu!